Kalau akhir pekan ini anda lagi cari referensi tempat nongkrong, pas banget nih. Karena saya mau ojak anda ke kafe yang lagi hits banget di kawasan Cimbuluit. Tempatnya bikin betah dan makanannya enak. Jelang akhir pekan saatnya hunting tempat kece buat nongkrong cantik sama sahabat, keluarga, atau pacar. Makan enak, berteman suasana alam khas Bandung, gak ada salahnya lho dicoba. Mengusung tema dan konsep modern dengan sentuhan tropical bohemian, kafe yang terletak di kawasan Cimbuluit, kota Bandung ini bisa jadi alternatif buat kamu yang lagi cari suasana baru. Terbagi dua area, area dalam super nyaman, homey banget, interiornya juga unik ala Amerika tahun 70-an. Nah, primadonanya ini di area luar. Beda dengan area dalam, kalau di sini interiornya didominasi warna-warna alam. Lengkap dengan sofa vintage, sampai tanaman-tanaman gantung yang bikin segar mata. Betah deh pokoknya. Meski tempatnya gak begitu luas, tapi tiap sudut di kafe ini terlalu sayang buat dilewatin. Apalagi semenjak kafe ini booming di kalangan warga net, makin banyak yang datang ke sini. Unik ya tempatnya. Terus kan pertama yang di Instagram tuh yang paling ini tuh ini ya, yang jadi spot. Terutama yang dicari ya, ini yang aneh. Pokoknya kalau yang di Bandung kan semakin yang aneh dicari gitu kan. Jadi untuk nilainya dari satu sampai sepuluh tuh menurut saya sembilan. Dari luar nih udah kelihatan ada kayak rumah kaca kecil, unik banget ya. Kalau menurut apa sih, karena ini kan mungkin kekinian juga kan dibentuknya gitu kan. Karena sekarang juga kan banyak yang tropis, terus kayak agak-agak rustic atau gimana gitu. Di sini juga udah mewakili semuanya gitu. Spot-lotannya beda sih, garang yang kayak temanya di sini. Yang lain kan kayak terlalu kafe, kalau di sini jadi kayak ada alam-alamnya gitu. Gak cuma tempatnya yang Instagramable, makanannya juga bikin niler. Scramble on toast sebagai makanan pembuka. Makanan utamanya, coklat chili steak. Dessertnya ada banana sum-sum. Sampai minumannya, pineapple frittera. Mantap betul. Bahan-bahannya sederhana kok. Buat bikin scramble on toast juga caranya mudah banget. Yang beda justru bumbunya. Bumbunya apa? Rahasia. Makanan utamanya juga unik nih. Tender loin steak berpadu dengan saus coklat. Nes potato-nya juga bukan mes potato biasa. Tapi dicapur ubi. Hmm, pasti gurih nih rasanya. Nyam! Taraaa! Icip-icip yuk! Tuh, itu tempat yang asik buat ngongkrong. Terus juga Instagramable. Ternyata makanannya juga gak kalah enak. Dan yang paling penting, semua makanan yang ada di sini menggunakan bahan dasar lokal. Dan ini semua tidak mengandung MSG. Cocok untuk Anda yang lagi menggalakkan pola hidup sehat. Yup, sejian lokal berpadu rasa tradisional dan western. Tampilannya pun cantik banget. Bisa jadi cafe yang cantik kayak gini, ada ceritanya lho. Dapet insyaat ini terinspirasi dari beberapa restoran di luar negeri. Karena owner tuh sering jalan-jalan ke luar negeri dan dia melihat restoran di sana tuh lucu-lucu. Gimana kalau misalnya dibikin lah di Bandung gitu. Akhirnya dia mengadopsi beberapa tema itu di Bandung dan jadilah ada potting shot ini. Selain itu juga kita juga ada glass house. Ya, glass house-nya itu juga dia pengen bikin sesuatu yang beda gitu di restoran ini. Jadi orang-orang bisa nginget terus nih biar bisa datang sini terus gitu. Soal harga? Tenang, gak bikin uang jajan menipis kok. Makanan dan minumannya dibanderol mulai dari 25.000 sampai 110.000 rupiah. Selamat takar cantik. Tim Liputan melaporkan untuk NET. наконец-t�를kan lukin. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Disini meng similarities. Terima kasih telah menonton!